KEMERIAHAN DEMI KEMERIAHAN Denny Jagur menitikan air mata dan para fans ikut menangis bercucuran air mata. Selama 9 tahun perkawinannya, baru kali inilah Shanti istri Denny melihat suami tercintanya menangis. KEMERIAHAN DEMI KEMERIAHAN DEMI KEMERIAHAN DEMI KEMERIAHAN DEMI KEMERIAHAN DEMI Dan itu melakukan ini saat itu langsung melakukan pembangnya. Itu yang ingin saya terharu banget. Pas begitu. Bukan bisa saya lupain sampai sekarang atau mungkin seumur hidup. Bukan bisa saya lupain di situ. Kita baru ketemu. Tapi karena dia orang yang support saya, Tidak bilang kita makan disana, Terus pulang main. Saya ditutup pintunya, Diam aja saya. Karena memang tidak bisa menutup pintu mobil. Sama kayak yang lain ketawa kencang bercanda Dan punya keluarga baru Segini banyaknya di semua keluarganya Andy Menurut saya ini dia Anak KPJ yang banyak sekali Gimana sih perasaan Kang Deni ngeliat animo dari keluarga Bang Jali begitu banyaknya Bisa dibayangkan dong satu tahun yang lalu seperti apa sekarang seperti apa Iya bener senang banget Bahkan saya waktu ngomong pun Waktu saya baca di timeline Twitter Saya lihat foto-foto mereka lagi di jalan Itu saya sampai terharu-terharu banget Bahkan tadi itu jarang banget saya bisa sampai gemeteran ngomong Saya orang yang paling anti sama air mata Saya susah banget nangis gitu Tapi melihat mereka Buat saya luar biasa Sampai sebegitunya mereka gitu berangkat jauh-jauh Bikin saya sangat terharu Dan makanya senang bisa ketemu sama kamu Jadi apa sih yang menyebabkan kamu kok Aku tadi merhatiin dari ujung Wah banyak banget yang nangis Salah satunya adalah kamu Ini kenapa nih? Terharu banget Dari mulai Kang Deni datang loh sampai dari sana Udah di gel-gelnya gitu Jadi saya termasuk yang pertama kali KBJ terbentuk Saya termasuk yang pertama kali Saya termasuk yang pertama kali Termasuk yang pertama kali nge-live Pertama kali ketemu Kang Deni Jadi langsung pas Kang Deni di depan tuh Langsung flashback setahun yang lalu Pertama kali KBJ terbentuk Jadi langsung air mata habis terbentuk lagi Terharu banget Ini aja sempat ke bawah suasana Jadi gue ngeliat Gila ya mereka kan banyak banget ya dikorbanin Ya waktu, ya tenaga, ya uang buat ongkos gitu Aku baru loh Aku baru liat dia nangis Melihat Deni Cagur begitu dieluk-elukan oleh penggemar Rojali dan Eni yang tak lain orang tua Deni Tentu saja merasa bangga Apalagi putra kesayangannya itu Berhasil menghimpun banyak penggemar dari seluruh Indonesia Dengan meneruskan goyang Bang Jali yang diwariskan Bangga sekali saya sebagai ayahnya Jadi lagu-lagu Bang Jali penerus yang Papa dulu Baru itu juara joget seluruh DKI itu Diteruskan sama Deni itu udah bangga sekali Mama-mama dari mulai mama Mama-papa datang Anak-anak KBJ menyambut dengan Ya segitu hebohnya mama tuh terharu banget ya Ya sebagai seorang ibu orang tua tuh Lihat anak dicintai sama fan-fannya segitunya gitu Ya buat mama-mama satu kebanggaan Mungkin maju lah Mungkin bertambah lagi ntar dirinya anggotanya Bapak yakin akan bertambah terus Anak KBJ kesatuan persatuan itu yang perlu Penggemar bagi Deni Cagur menjadi penyemangat yang luar biasa Ayah satu anak ini menganggap fans layaknya keluarga sendiri Tak heran kalau anggota KBJ dari berbagai daerah Mulai dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Jogja, Solo, Surabaya, Riau Hingga yang terjauh Samarinda, Kalimantan Timur Berbondong-bondong datang ke Jakarta Untuk layakan ulang tahun perdana KBJ bersama Deni Inilah pengakuan anggota KBJ yang kemarin terlihat gembira Layakan ulang tahun perdana Kalau saya sendiri dari KBJ Tangerang Kalau saya dari Cikampek Dari Samarinda Palembang Saya dari Tegal Dari Jogja, Solo Totalnya kurang lebih itu 130an 200 kurang Kalau persiapan sih dari mulai masuk tahun 2014 ini Kita udah mulai saling ingetin Kalau tahun ini kita ada ENIF Cuman kalau untuk persiapan resmi itu benar-benar Sebulan full kita nyiapin ini semua Datangnya dari hari Jumat Kesini terus ada jemput dari teman KBJ langsung Dan untuk persiapan hari ini kita bermalam disini langsung Bersama teman-teman Harapannya semoga makin kompak Mas makin lip Bakal ada ulang tahun selanjut-selanjutnya Yang sebuah gue adalah Seperti keluarga yang gak tercantum di kartu keluarga Makanya gue namain keluarga Banjali Jadi gue ngeliat mereka tuh kayak gue ketemu keluarga gue gitu Di luar kota gue ngeliat anak pake baju KBJ Gue kaya ketemu keluarga gue gitu Mereka gak usah susah payah pengen salaman sama gue Gue ngeliat ada orang pake baju KBJ aja gue turunin panggung Gue salamin mereka gitu Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday KBJ Selamat menjalin Selamat menjalin Selamat menjalin Lepas dari kisah tadi Kabar panas tentang kondisi terkini Olga Syaputra Terangkai di Inten Hot News hari ini Mulai dari bilih sang adik Biaya di Singapura yang sudah habiskan miliaran rupiah Dan rumah sakit tempat Olga dirawat di Singapura Saksikan Intens di segmen berikutnya Maka inilah kisah tak kalah panas yang mengisi Inten Hot News hari ini Mulai dari misteri seputar kondisi Olga terkini Misteri rumah sakit tempat di mana Olga dirawat Hingga biaya pengobatan Olga selama di Singapura Benarkah sudah menghabiskan miliaran rupiah Benarkah pula saat dipindah ke Singapura Olga sampai menyewa jet pribadi Sibak selengkapnya hanya di Inten Hot News Terima kasih telah menonton!